Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah tempoh hari kita membahas tentang tradisi suku Bugis Makassar menyambut bulan Ramadan Maka sekarang mari kita membahas mengenai makanan tradisional Bugis Makassar yang biasa dijadikan takjil saat berbuka puasa Bulan Ramadan selalu dinantikan oleh umat muslim di seluruh dunia Salah satu kegiatan menarik bagi umat muslim di Indonesia adalah berburu takjil pada sore hari untuk berbuka puasa Berbagai jenis makanan dari yang manis hingga yang asil, dari yang tradisional hingga makanan kekinian kerap menjadi incaran masyarakat Bagi masyarakat suku Bugis Makassar umumnya lebih suka berbuka puasa dengan kue-kue tradisional yang kebanyakan rasanya manis Dan sangat cocok dijadikan menu berbuka puasa sesuai anjuran agama untuk berbuka puasa dengan yang manis-manis Karena selama berpuasa, kadar gula dalam tubuh akan menurun Sementara gula darah merupakan sumber energi utama dalam tubuh Maka dari itu, untuk mengembalikan energi dalam tubuh, butuh hidangan yang manis saat berbuka puasa Di kota Makassar dan sekitarnya banyak ditemukan pasar jajanan takjil yang hanya ada saat bulan Ramadan Berbagai macam makanan pun dapat ditemukan di sini Ada kue-kue tradisional suku Bugis Makassar, es buah, maupun lauk-lauk siap santap untuk berbuka puasa Sebut saja pasar Ramadan yang berada di Jalan Mapanuki, kota Makassar yang selalu rame dikunjungi untuk mencari takjil Ada juga di seputaran Masjid Al-Markas yang banyak menjajakan makanan yang enak dan menyegarkan Pengunjung akan membeli kue maupun minuman, kemudian akan ngabul-gurit di pelataran masjid sampai waktu berbuka puasa tiba Kemudian sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Markas Pasar dadakan Ramadan yang paling ramai di Makassar yaitu di pelataran parkir gedung Mulo Makassar yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan hampir setiap tahun menggelar pasar Ramadan di sini Untuk memeriahkan bulan Ramadan dengan menawarkan berbagai produk lokal dengan harga yang relatif terjangkau Mereka menggandeng sejumlah pelaku usaha untuk berpartisipasi dengan menjual berbagai macam jenis makanan dan minuman takjil, passion, pusana muslim, dan berbagai macam hidangan untuk berbuka puasa Nah guys, berikut takjil khas suku budis Makassar yang sangat populer sebagai andalan untuk berbuka puasa yang mudah ditemukan dengan harga bervariasi Palu butung merupakan makanan yang terbuat dari pisang yang sebelumnya telah dikukus dan kemudian dicampur dengan bubur sumsung lalu disiram dengan sirup DHT atau sirup pisang ambon Paling nikmat disantap dalam keadaan dingin sehingga membuat segar tenggorokan dengan rasanya yang nikmat Kuliner khas suku budis Makassar ini sekilas memiliki tampilan seperti pastel Bedanya, pastel memiliki kulit yang lebih tebal dibandingkan jalan kote Dan bila pastel dimakan bersama cabai rawit, jalan kote dimakan bersama sambal cair, yaitu campuran cuka dan cabai Jalan kote ini biasa menjadi salah satu jajanan takjil khas Makassar yang cita rasanya asing gurih Biasanya berisikan wortel, kentang, telur, toge, bihun, daging sapi hingga daging ayam Agar lebih nikmat, jalan kote bisa dinikmati dengan sajian sambal cairnya yang khas Makanan khas Makassar ini sangat populer dan bisa ditemukan di seluruh Indonesia Terbuat dari bahan utama pisang yang dibalut dengan tepung berwarna hijau yang disiram dengan gumbur sumsung Dan sirup pisang ambon, lalu ditambahkan es batu dan juga susu kental manis Rasanya yang manis dan segar ini sangat pas dijadikan menu buka puasa Jika kamu pecinta buah pisang, maka jajanan takjil khas Bugis Makassar yang satu ini wajib untuk dicoba Dikenal dengan nama barongko, jajanan ini sangat mudah ditemukan di berbagai toko kue maupun disajikan pada acara tertentu Barongko terbuat dari pisang yang dihaluskan, kemudian dicampur dengan telur, santan, dan gula pasir Ada pula yang menambah buah nangka ke dalam adonannya Kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dipukus Agar terasa lebih nikmat, barongko biasanya didinginkan dalam kulkas agar sensasi manis dan segarnya semakin terasa Pada zaman kerajaan, kue barongko disajikan sebagai hidangan penutup Bagi rajab sekarang, kue ini wajib ada setiap acara-acara formal seperti pernikahan dan upacara adat Mungkin kalian tidak asing lagi dengan kue ini Umumnya dikenal dengan nama kue nagasari Di Makassar sendiri disebut dengan rokok-rokok unti Makanan tradisional Sulawesi Selatan ini biasanya dihidangkan saat petani sedang memasuki musim tanam atau panen Kue ini menggunakan pisang raja yang dibalut dengan tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula Adonan diberi sedikit air hangat agar kental saat digunakan melunuhi pisang Dicampur dengan kelapa parut agar lebih burih, lalu dibungkus dengan daun pisang Makanya kue ini disebut dengan rokok-rokok unti, yang berarti pisang yang dibungkus menggunakan daun pisang Jajanan ini menjadi salah satu kue tradisional Sulawesi Selatan yang cukup populer dan favorit masyarakat Kue ini juga terbuat dari tepung beras ketan hitam dan dibalut dengan gula merah yang telah dicairkan Kue ini punya rasa khas sendiri di lidah dan sangat cocok dijadikan menu buka puasa bersama teh hangat Rokok-rokok cangkuni ini merupakan kue tradisional yang terbuat dari bahan tepung beras ketan, tepung kanji, daun suci yang dicampur menjadi satu adonan Kemudian untuk bagian isinya terbuat dari gula merah, parutan kelapa, gula pasir yang dicampur menjadi adonan inti dan dibulatkan untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam adonan tepung beras tadi Lalu dibungkus dengan daun pisang dan dikukus Rasa manis dan gurihnya sangat cocok untuk dijadikan menu berbuka puasa Kue tradisional Sulawesi Selatan ini bahan bakunya sama dengan kue putu pada umumnya yang terbuat dari tepung beras ketan Hanya saja putu khas makasar ini menjadi beda karena gula merah dijadikan satu dengan adonan tepung beras, lalu di dalamnya diisi dengan parutan kelapa Disebut putu cangkir sebab bentuknya yang menyerupai cangkir terbalik Proses pembuatan kue ini juga cukup unik yakni dikukus dengan alat-alat yang didesai khusus Putu cangkir ini makin nikmat jika diseluruhkan dengan teh hangat saat berbuka puasa Nah guys, itu dia pembahasan kita kali ini tentang makanan tradisional Suku Bugis Makassar yang biasa dijadikan menu takjil saat berbuka puasa Semoga bermanfaat Terima kasih dan mari kita lihat Terima kasih